Kita kembali ke dalam negeri, Volkswagen atau VW memang identik dengan mobil klasik Tempo dulu. Tapi di salah satu bengkel di kota Semarang, mobil VW yang telah menjadi rongsokan disulap sedemikian rupa hingga memiliki nilai jual capai ratusan juta rupiah. Buat pecinta otomotif, pasti tahu dengan mobil yang satu ini. Yap, Volkswagen atau VW. Mobil klasik ini memang memikat siapa saja yang melihatnya. Tapi tak jarang karena termakan usia, mobil ini banyak yang menjadi barang rongsokan. Namun di bengkel di Mangun Harjo, Semarang, rongsokan VW disulap menjadi VW baru dengan berbagai variasi. Bengkel ini diklaim pemiliknya sebagai satu-satunya bengkel restorasi VW di dunia. Salah satu hasil restorasinya adalah VW kombi tahun 81, menjadi VW Dakota tahun 60. Klasik dan mewah, berdesain interior serta berornamen ala mobil jenis limusin. Bahan dari replika Dakota ini adalah kombi berhasil tahun 1981, di mana populasinya di Indonesia sangat banyak sekali yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun. Nah, momen itulah yang saya gunakan, saya untuk bahan dasar membuat Dakota. Hasil restorasi lainnya adalah VW Snail Camper. VW ini awalnya merupakan VW kombi tahun 70-an. Berdiri sejak tahun 1998, bengkel ini telah menembus pasar manca negara. Tak jarang banyak warga negara asing datang ke bengkel ini. Butuh satu tahun untuk berestorasi satu VW bekas menjadi baru. Mulai dari rongsokan yang dibentuk ulang bagian bodinya, pengecatan, hingga tahap finishing. Untuk restorasi sebuah mobil, dibutuhkan biaya 400 hingga 600 juta rupiah. Lintang Budiastuti, Fahminur Cahya melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!